Indonesia melaporkan kasus penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diduga dilakukan netizen asal Malaysia, pemilik akun My Youtube ASEAN ya. Pemirsa sebuah akun Youtube asal Malaysia menuai kontroversi setelah salah satu unggahannya diketahui penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang meski sudah menghapus unggahan dan berkita maaf, Youtuber Degi Jiran itu kadung dilaporkan pihak KMRI kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi di channel paper bersama aku, sahlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya terima kasih aku coba kembali kesemua yang sudah menonton dan klik video aku. Nah jadi di video kali ini aku ingin sekali membahas dan mengupas ya dua hari yang lalu bahkan dua pekan yang lalu dua minggu yang lalu ada salah satu seorang youtuber yang bernama channelnya itu adalah My ASEAN. Nah jadi disini aku ingin menengahi bagaimana kasus ini bisa terjadi gitu ya. Nah dan disini aku lihat ya kemarin ya aku gimana ya belakangan hari ini aku serasa tidur tak nyenyak dan makan pun tak kenyang gitu ya. Seakan ada orang yang membuat pasir dekat makan aku itu gitu loh. Jadi setelah aku koreksi ternyata ini adalah salah satu youtuber ya youtuber dan dikatakan dari asal Malaysia. Dan setelah aku riset disini ternyata banyak sekali ya banyak sekali akun-akun My ASEAN setelah gua lihat videonya itu tidak ada video-video yang menarik menurut aku. Melainkan video-video yang memprovokasi gitu ya memprovokasi agar Indonesia dan Malaysia ini seakan-akan ribut gitu loh. Dan aku geram ya aku geram dan sangat marah disini karena lagu Indonesia Raya dijadikan lelucon ya lelucon salah satu youtuber asal Malaysia. Dan disini aku menilai ya jangan hanya sebagai lambang ya lambang dari profil dari My ASEAN ini melambangkan bendera Malaysia. So jadi disini kita jangan saling ngejas dulu ya jangan saling terprovokasi gitu ya. Jangan mudah terprovokasi gitu. Karena ini akhir jaman coi akhir jaman yang mana banyaknya ya banyaknya timbul ya banyaknya timbul provokator-provokator atau ada udang dibalik batu gitu loh. Gue disini sampai disini gue gak habis pikir ya gue gak habis pikir kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Ini bisa terjadi dan disini 100% gue tidak percaya 100% gue tidak percaya kalau ini adalah salah satu youtuber dari asal Malaysia gitu. Tapi disini gue menilai ini adalah 70% dari Malaysia gitu ya. Kan tetapi kita jangan langsung ngejas sebuah negaranya gitu loh. Negara itu tidak ada salahnya geng ya negara itu tidak ada salahnya. Melainkan orang-orang dibalik provokator ini gitu loh dibalik layar My ASEAN ini siapa dia sebenarnya. Jadi kita koreksi disini sama-sama kita satukan kekuatan sampai disini gitu loh. Ini akhir jaman geng akhir jaman yang banyaknya para provokator-provokator ingin merusak hubungan Indonesia dan Malaysia gitu. Yuk mari kita berpikir jernih gitu ya mari kita berpikir jernih. Gue sampai disini gue malu geng ya gue malu. Ayah gue gak habis pikir ya gue gak habis pikir ini bisa terjadi. Dan ya netizen Indonesia dan netizen Malaysia itu saling ngejas di dalam komentar saling. Gue sampai disini gue malu ya gue malu geng gue malu. Karena kenapa kalian bisa ngelihat kalian bisa ngelihat jika Indonesia dan Malaysia ini bertengkar ya bertengkar ribut ya kalian bisa ngelihat ya negara-negara lain itu tepuk tangan geng. Tepuk tangan melihat kegaduhan Indonesia dan Malaysia gitu. Coba kita berpikir secara jernih gitu. Kalian bisa lihat ini. Wah, Malaysia-Indonesia bertengkar lagi. Malaysia-Indonesia mau perang. Wah, ditertawakan kita sebenarnya. Sadar gak? Itu juga kita membicarakan berita ya. Belum konten Youtube. Wah, coba deh kalian cari di Youtube. Ramai sekali Youtuber-Youtuber Matsaleh, Youtuber-Youtuber asing, Youtuber bule, yang mereaksin pergaduhan antara Indonesia dan Malaysia. Cari banyak. Banyak sekali. Sebenarnya kita itu ditertawakan, Rek, sebenarnya Rek. Sadar gak? Dengan pergaduhan-pergaduhan Indonesia dan Malaysia yang konyol ya, kita diberitakan Rek ya. Dan lebih konyolnya lagi ya, dengan para Youtuber-Youtuber asing, Youtuber-Youtuber bully, yang tidak tahu duduk bermasalahnya, yang tidak tahu kronologi seperti apa masalahnya. Mereka mereaksin pergaduhan Indonesia dan Malaysia. Wah, oh my God, this is a bad. Sudah tahu bad ngapain direaksin? Pergaduhan Ultras Garuda dan Ultras Malaya. Terima kasih telah menonton! Nah, sampai disitu kita bisa berpikir kan, sampai disitu kita bisa berpikir, bahkan negara-negara luar menertawakan kita gitu loh. Sampai sejauh ini ya, sampai sejauh ini gue menilai, Indonesia dan Malaysia ini seakan-akan semakin erat gitu, semakin erat hubungannya gitu. Dan semakin erat pula hubungannya, disitu pula ada timbulnya provokator-provokator gitu lah. Coba kalian cek ya, coba kalian cek riset di Youtube ya, My ASEAN itu banyak sekali ya, banyak sekali video-video atau channel-channel dia gitu ya. Dan setelah gue cek video-video-video itu, tidak ada sedikit pun untuk mengharumkan satu sama lain gitu, bahkan untuk menghancurkan gitu. Gue sampai berpikir ya, penilaian gue pribadi, apakah ini ya kambing hitamnya ada satu orang, dan membuat channel My ASEAN gitu ya, untuk menghancurkan atau memecah belahkan Indonesia dan Malaysia, agar bergaduh gitu loh. Gue sampai disini malu geng, gue sampai disini malu, karena negara-negara luar sana bertepuk tangan gitu loh, bertepuk tangan gitu ya. Senang akan melihat kita saling gaduh, saling ribut gitu. Mau sampai kapan geng? Mau sampai kapan kita dihancurkan gitu ya? Mau sampai kapan kita diadu dong ba gitu loh. Coba kita berpikir secara jernih, secara jernih ya, secara jernih bagaimana asal mulanya Indonesia dan Malaysia ini gitu. Bagaimana asal mulanya juga Indonesia dan Malaysia ini bisa terpisah gitu ya, bisa terpisah. Itu sebabnya kita dikatakan Indonesia dan Malaysia ini, bagaikan kakak beradik kandung gitu ya, bagaikan hubungan abang beradik kandung gitu. Dan dikatakan juga serumpun, saudara jiran gitu. Kalaupun benar, ini adalah salah satu akun YouTuber Malaysia ya, gue gak yakin, gue gak yakin ini manusia gak dapet gitu loh. Pasti akan dapet, pasti akan dapet ya, pasti akan dapet. Dan seandainya jika memang ini adalah warga negara Malaysia, ya kita jangan langsung ngejas sebuah negaranya gitu ya. Kita mau lihat, kita mau lihat siapa di balik layar My ASEAN ini gitu loh. Kita salahkan dia gitu ya, kita salahkan dia ya, kalaupun memang benar dia dari negara Malaysia gitu. Jangan langsung ngejas sebuah negara gitu, karena negara Indonesia dan Malaysia itu tidak ada salahnya geng ya, tidak ada salahnya gitu. Gue sangat kecewa disini karena, kenapa? Dia memparodikan lagu Indonesia Raya ini, ya bukan hanya sekedar memparodikan lagu geng ya, bahkan ya, bahkan bineka tunggal ikannya juga diubah ya, bahkan ada anak kecil seakan-akan membuang air seni disitunya ya, bahkan dia menghina, dia mengejek presiden Indonesia ya. So sampai disini, jangan kita sampai mudah terprovokasi ya. Mari kita satukan kekuatan Indonesia dan Malaysia, kita cari siapa dalang di balik layar My ASEAN ini gitu. Nah jadi disini kita coba lihat ya, sebuah berita, sebuah berita, nah disini kita sudah diberitanya, nih coba kita baca, KBRI, jadi bagi kalian yang tidak tahu, KBRI ini adalah kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di negara Malaysia gitu. KBRI laporkan unggahan penghinaan lagu Indonesia Raya ke polisi Malaysia gitu ya. Dan disini pemerintah Indonesia melaporkan kasus penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diduga dilakukan netizen asal Malaysia, pemilik akun My YouTube ASEAN ya, pemilik akun My ASEAN gitu. Jadi setelah gue riset, setelah gue riset, Alhamdulillah, Alhamdulillah terima kasih bagi kalian semuanya. Terima kasih ini semua atas kerjasama kita, yang sudah mereport akun tersebut, bahkan akun itu sudah padam ya, sudah padam Alhamdulillah. Ya karena bagi gue, akun-akun yang seperti itu tidak perlu hidup gitu ya, tidak perlu hidup di dunia YouTube gitu. Karena tidak ada seni sedikitpun gitu ya, tidak ada seni sedikitpun, hanya untuk menghujat antara Indonesia dan Malaysia gitu ya, Alhamdulillah ya. Karena takutnya, takutnya kalau kita tidak mereport akun itu gitu ya, dia bisa kembali berbuat hal lagi gitu ya, bisa membuat ribut Indonesia dan Malaysia lagi gitu ya. Bahkan kita tidak tahu siapa di balik layar My ASEAN ini gitu loh. Kita mau cari tahu apakah itu benar dari rakyat Malaysia ya, jangan ngejudge negara gitu ya. Apakah benar ini dari rakyat Malaysia ya, tapi jangan salahkan sebuah negara geng, jangan salahkan sebuah negara. Kita mau cari dalang siapa di balik layar My ASEAN ini gitu loh. Nah, coba kita baca lagi. Juru bicara kementerian luar negeri, Kemenlu RI Teku Payjasyah, mengatakan, pelaporan tersebut dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI di Malaysia gitu. Jadi, ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara Malaysia itu, sudah melaporkan ke pihak berwajib, ya, ke pihak berwajib polis Malaysia gitu ya, kepada polis Malaysia. Dan itu lagi dicari-cari geng ya, dicari-cari. Apakah benar itu dari rakyat Malaysia? Dan yuk, mari kita sama-sama mendoakan, semoga My ASEAN ini ya, My ASEAN si Kambing Hitam ini, anak Dajjal ini, semoga secepatnya bisa ketemu gitu loh. Seandainya pun dia adalah warga negara Malaysia, jangan langsung menyalahkan sebuah negara gitu. Seandainya anak ini dapet gitu ya, serahkan kepada KBRI, biarkan KBRI menghantar. Kalau bisa teman-teman yang ada di negara Malaysia ya, buat sahabat-sahabat, buat saudara-saudara, akak, abang, akak, aku yang ada di negara Malaysia, kalau memang benar ya, ini adalah salah satu rakyat Malaysia, antarkan ke Indonesia gitu, antarkan ke Indonesia, biar dia tahu siapa yang dia ejek gitu ya, siapa yang dia ejek, siapa yang dia hina, agar dia tahu satu sama lain gitu, agar dia mengenali saudaranya gitu, agar dia mengenali siapa Indonesia, bagaimana ikatan Indonesia dan Malaysia gitu, kenapa dia tega membuat hal yang seperti ini gitu ya. Kalau nanti sudah abang-abang, akak-akak menyerahkan ke Indonesia, biarkanlah pihak berwajib Indonesia yang mengatasi masalah ini gitu, jadi buat kita necijen di Indonesia dan Malaysia itu, jangan saling ngejas lagi gitu ya, mau sampai kapan geng, mau sampai kapan kita bermusuhan gitu loh, mau sampai kapan kita bermusuhan, apakah sampai beranak cucu gitu loh, gak masuk akal kan, gak masuk akal gitu loh, mau sampai kapan gitu, mau sampai kapan kita saling ngejas, saling membenci gitu ya, ini gue heran ya, gue heran, kenapa ini bisa terjadi gitu loh, gue sampai disini kecewa geng, gue sampai disini kecewa, gue disini hanya sebagai menengahi gitu ya, gue sampai disini kecewa, karena kenapa? Bahkan netizen Indonesia dan Malaysia ini saling ngejas di dalam kolom komentar gitu, gue gak habis pikir ya, gue gak habis pikir netizen Indonesia dan Malaysia ini saling ngejas di dalam komentar gitu, gue gak habis pikir geng, ya gue gak habis pikir ya, my asian, gue gak tau dia ini siapa ya, apakah dari rakyat Malaysia, atau bahkan ada udang dibalik batu gitu, karena ini akhir jaman geng, akhir jaman yang mana politik bermain gitu, politik bermain, politik itu lebih kejam daripada, ya daripada pembunuhan geng, jadi jangan tertipu dengan sebuah provokator seperti ini gitu, jangan mudah terprovokator geng, jangan mudah terprovokator, nah jadi coba kita baca lagi, saat ini, telku polis diraja Malaysia PDRM sedang menelusuri keberadaan pemilik akun YouTube my asian tersebut, KBRI melaporkan ke pihak kepolisian Malaysia kemarin, dan sedang ditelusuri PDRM ungkap telku saat dikonfirmasi wartawan minggu 27, ya tanggal 27 bulan 12 2020, sebagaimana diketahui lagu kebangsaan Indonesia Raya dibuat parodi oleh akun YouTube my asian, dan viral di media sosial, aransemen serta lirik lagu Indonesia Raya diubah total dengan nada, penghinaan, video berdurasi 1,31 menit itu telah diposting sekitar 2 pekan lalu, oleh akun berlogo bendera Malaysia tersebut, saat dilihat 33 ribu akun, YouTube lainnya telah menonton geng, secara singkat, lirik lagu sendiri berisi penghinaan, mulai dari Indonesia Bank Sosial dan Mundur, dalam lagu juga Presiden Jokowi Dodo, dan Presiden Soekarno, ya dihina oleh salah satu YouTube my asian ini gitu ya, saat kembali dilihat, video di akun channel tersebut, sudah tak bisa ditonton lagi, atau hilang, diduga video tersebut di take down ya, di take down oleh YouTube, dan terima kasih bagi kita semuanya, ini semua karena berkat kita semua ya, telah mereport akun tersebut, sampai disini ya, sampai disini kembali ya, setelah viral, setelah viral 2 minggu yang lalu, jadi klarifikasi my YouTube asian ini keluar geng ya, keluar ya, jadi menurut gue, jangan seperti inilah ya, jangan sampai seperti ini, karena hati seseorang itu jika sudah sakit gitu ya, bagaikan kaca yang sudah terpecah gitu ya, bagaikan kaca yang sudah terpecah, belum tentu bisa kembali lagi geng gitu ya, belum tentu bisa kembali lagi, jadi so please, bagi ya netizen Malaysia dan Indonesia, kita jangan saling ngejudge ya, kita sama-sama mencari siapa dalang, dan siapa kambing hitam, dibalik YouTube my asian ini gitu loh, ya gue sangat sedih, karena ya, jikalau kita saling ngejudge gitu ya, negara lain itu saling tepuk tangan geng ya, saling tepuk tangan, dan berbangga hati melihat kita bergaduh geng, ya, karena semakin gue disini, semakin gue melihat Indonesia dan Malaysia itu, baik-baik saja, dan seakan semakin erat, ada-ada saja provokator yang ingin menghancurkan kedua negara ini geng, ya jangan mudah terprovokasi, jadi disini setelah gue riset, klarifikasi my asian menyesal karena menghina Indonesia, so jadi yuk mari kita lihat video itu seperti apa yuk, nah disini sekitar 25 detik, maaf, maafkan saya bos, kepada rakyat Indonesia, oke, nah tunggu sebentar, saya buat itu semua, karena channel bernama asian channel ID, sebentar, nah sampai disini, sampai disini gue gak yakin, yang gue gak yakin ini, ada banyak orang gitu, melainkan ini hanya satu orang, ya satu orang, ya, dia membuat dua channel, untuk memecah belahkan Indonesia dan Malaysia gitu, jadi so ya, jadi so, jadi ini salah satu asian channel ID ini, ini juga kita pantau ya, kita pantau sampai saat ini ya, kita pantau sampai saat ini, so jadi sampai disini, kita mari sama-sama untuk memantau sebuah channel akun-akun gitu ya, yang bernama channel asian lah, channel asian ID lah, yuk mari sama-sama kita pantau, sampai kita mengetahui siapa sebenarnya, di balik layar gitu ya, siapa sebenarnya di balik layar gitu, ini adalah sebuah permainan geng, permainan ya, ini sebuah permainan politik gitu ya, ini sebuah permainan politik, gue disini gak memihak kepada Malaysia, dan gak memihak juga kepada Indonesia gitu, tapi gue merasa sakit hati, negara gue sendiri itu dilecehkan geng ya, bukan hanya gue saja yang sakit hati gitu, bahkan seluruh rakyat Indonesia merasa sakit hati, bahkan pahlawan-pahlawan yang sudah gugur, memerdekakan Indonesia ini, yang sudah almarhum, yang sudah wafat ya, mungkin turut berduka cita untuk mendoakan kamu, untuk mendoakan kamu, ya gue gak tau bagaimana doa ya, untuk kamu gitu ya, yang ingin mempecah belahkan gitu, seakan-akan kamu tidak menghargai, seakan-akan kamu tidak menghargai perjuang-pejuang ya, perjuang-pejuang yang ada di Indonesia gitu ya, yang sudah gugur di medan perang gitu, gue gak habis pikir geng, gue gak habis pikir ya, so jadi buat netizen Indonesia dan Malaysia, kita yuk mari sama-sama kuatkan persatuan kita gitu ya, karena semakin kuat, pasti ada timbul lagi, provokator-provokator, agar memecah belahkan Indonesia dan Malaysia, selesai disitu nanti kita diem ya, kita diem, kita coba, ya kita coba pantau saja dulu, pantau saja dulu siapa di balik layar, penghancur-penghancur hubungan Indonesia dan Malaysia ini gitu ya, oke, ya gara-gara YouTube ASEAN katanya, Beliau ialah penyokong Ultras Garuda Beliau juga penghina Tunggu 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 ya Tunggu 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 Beliau adalah penyokong Ultras Garuda Beliau juga menghina lagu patriotik kebangsaan Malaysia Ya kalau memang ada dendam Kalau memang ada unsur pribadi Kamu jangan ngejas sebuah negara geng Kamu jangan ngejas sebuah negara Disini gue curiga gitu ya Disini gue curiga ya May ASEAN ini juga sebenarnya bukan orang bodoh Bukan orang bodoh tetapi melainkan orang pintar geng Orang pintar membawa sebuah negara Agar gimana ya Agar negara ini dan negara satu sama lain ini Agar pecah belah gitu ya Agar pecah belah gitu Ya kalau memang ada dendam pribadi ya Kalau gue pribadi Ya kalau gue pribadi membenci seseorang gitu ya Membenci anak si Polan gitu ya Gak mungkin gue membenci orang tuanya juga gitu ya Gak mungkin juga gue membenci adik kakak abang dia gitu ya Ya kalau memang benci pribadi gitu ya Kita cukup membenci seseorangnya itu gitu loh Kalau memang anda benci pribadi juga ya Anda jangan mengejas sebuah negara gitu Jangan menghina negara Indonesia dengan cara seperti ini geng gitu ya Jadi aku mohon buat netizen Indonesia dan Malaysia sampai disini paham ya Karena ini sebuah politik geng Ini sebuah permainan Ini gue ya semoga netizen Indonesia dan Malaysia menonton video aku gitu ya Ini adalah sebuah politik ya Sebuah politik ya Ini sebenarnya orang dibalik MyAsean ini orang pintar gitu ya Dia membawa-bawa sebuah negara agar Indonesia dan Malaysia ini pecah gitu Dan ya negara-negara lain tertawa melihat kita gitu loh Tertawa melihat kita geng ya Tapi disini gue malu geng ya Malu siapa sebenarnya Youtube ya dibalik layar di MyAsean ini gitu loh Gue pengen tau dia ini siapa gitu Gue pribadi ya gue pribadi tidak ada memihak kepada ya satu sama lain gitu ya Melainkan gue disini untuk menengahi gitu Dan ya merasa sakit hati juga sih Dan intinya gue mau tau Ini dibalik layar atau kambing hitam dibalik layar MyAsean ini siapa sebenarnya gitu ya Gue gak peduli dia dari Indonesia maupun dari negara Malaysia gitu ya Gue aja ingin melihat siapa sebenarnya dibalik layar Atau siapa sebenarnya kambing hitam di MyAsean ini gitu Siapa dibalik layarnya gitu Itu yang perlu kita cari gitu Bukan saling ngejas gitu ya Bukan saling ngejas geng Bukan saling ngejas gitu Itu bukan jalan yang terbaik menurut aku So mari kita sama-sama mencari siapa Dibalik layarnya ini Itu yang jalannya terbaik gitu loh Bukan saling ngejas gitu Yuk mari kita berpikir secara jernih geng Oke Nah beliau udah melampau Oh lagu kebangsaan Malaysia negara ku diparodikan juga Oke Sampai disini gue paham ya Nah dan setelah sampai disini Setelah sampai disini Gue riset lagi ternyata Ya ternyata dia begitu viral gitu ya Begitu viral sampai-sampai dia masuk TV geng So jadi yuk kita lihat videonya dulu Dari GTV ya Oke Setelah salah satu unggahannya diketahui menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya Yang meski sudah menghapus unggahan dan meminta maaf Youtuber negeri jiran itu kadung dilaporkan pihak KBRI ke polisi Lagu kebangsaan Indonesia Raya dibuat parodi oleh akun Youtube My ASEAN Dan sempat viral di media sosial Aransemen dan lirik lagu Indonesia Raya diubah total dengan nada penghinaan Dalam video berdurasi satu setengah menit Begitupun dengan gambar sepanjang video background merah putih Ditimpa dengan dua anak yang tampak sedang buang air seni Sementara di tengahnya terdapat ayam berlambang Pancasila Terakhir terlihat sebelum video tersebut menghilang Tercatat ada 33.000 akun Youtube lainnya yang telah menonton Dalam unggahan permintaan maafnya beberapa jam lalu Pemilik akun mengaku mengunggah parodi tersebut Untuk membalas hinaan dari Youtuber lainnya yang diduga Berasal dari Indonesia Sementara itu jurubicara kementerian luar negeri Tengku Faizah Syah mengatakan Bahwa pihaknya sudah melaporkan persoalan tersebut Kepihak kepolisian Malaysia Tim Liputan iNews melaporkan Jadi video sudah selesai Cukup hebat Cukup cukup hebat Cukup cukup hebat Dengan menghina Dengan memparodikan lagu Indonesia Raya Menghina Bineka Tunggal Ika Menghina kepresidenan Indonesia Bapak Joko Widodo Dan menghina juga Kepemimpinan kepresidenan yang sebelumnya Mantan presiden Indonesia juga dihina Secara tidak langsung Secara tidak langsung Anda itu menghina pahlawan-pahlawan yang sudah gugur di medan perang Yang berada di Indonesia Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia Maupun dari negara Malaysia Jangan kita mudah terprovokasi sampai disini Karena itu bukan jalan yang terbaik Itu bukan jalan yang terbaik Karena disini masih dicari Masih dicari siapa sebenarnya Dalangnya dibalik layar Youtube MyAsean So ya terima kasih juga bagi teman-teman semuanya Sudah merepot akun tersebut Agar tidak membuat hal lagi Dan setelah gue cek kemarin Ada lagi banyak beberapa akun-akun MyAsean Gue rasa itu gak perlu hidup loh Karena kenapa? Karena saling Saling Memang mau Ya terkenal gitu Bukan dengan cara seperti itu gitu loh Karena menurut gue pribadi Dia ini bukan mencari subscriber Bukan juga mencari sebuah adsense Melainkan Untuk memecah belah Indonesia dan Malaysia gitu Ya maksudnya itu apa gitu Dan ya sesudah viral Sesudah viral masuk TV Dan banyak diketahui Indonesia dan Malaysia Setelah itu Anda minta maaf gitu Anda minta maaf gitu ya Tidak semudah itu geng Tidak semudah itu ya Silahkan Anda berbicara transparan gitu Anda menunjukkan diri Anda sendiri Bahwasannya gue tidak suka ini gitu loh Jadi ya kami netizen-netizen Indonesia dan Malaysia ini Mengetahui bahwasannya Anda Ya dan wajah Anda gitu Jadi kami disini masih simpang siur ya Ya sampai gue pribadi Sampai disini gue itu masih simpang siur Benarkah ini dari negara Malaysia Atau memang ada udang dibalik batu gitu So jadi buat netizen Indonesia dan Malaysia Yuk mari sama-sama kita ikatkan Kita aratkan ikatan tali sulaturahmi Jangan mudah terprovokasi geng Karena ini di akhir jaman Karena ini di akhir jaman geng Akhir jaman So mari kita hadapi akhir jaman ini Dengan ya Kita mengetahui bahwasannya Di akhir jaman ini bakal banyak fitnah Bakal banyak provokator juga Yang haus akan kedudukan Dan haus akan sebuah wilayah Haus akan segalanya gitu loh Jadi Jangan saling ngejudge Indonesia dan Malaysia Yuk mari kita ketahui Kita pelajari sebuah sejarah kita ini adalah Bangsawan ya Yang sesama muslim gitu ya Mayoritas Indonesia dan mayoritas Malaysia itu Bangsanya lebih besar muslim Ya walaupun kita berbeda Kita itu tetap bersaudara gitu ya Memijak bumi yang sama Dan menjunjung langit yang sama gitu Jadi so mari kita satukan Ya ikatan tali sulaturahmi kita Kita eratkan gitu ya Agar timbul lagi provokator-provokator Dari Mei ASEAN ini gitu Jadi kita coba diem dulu Diem Dan kita secara diem-diem Kita mencari Siapa dalangnya gitu Kita coba terus Akan kawal Kasus ini ya Sampai mudah-mudahan Semoga secepatnya tertangkap gitu Dan diadili secara hukum gitu Karena ini sudah Mencemarkan nama baik Mencemarkan nama baik Malaysia terkhususnya gitu ya Dan menjelekkan Menghina Negara Indonesia juga gitu So jadi ya Saya salah harga disini Untuk mundurkan diri lebih dan kurang Saya minta maaf Jika ada perkataan Gue yang salah Silahkan luruskan di dalam komentar So jadi Jangan mudah terprovokasi lah Karena sebuah video ini gitu ya Karena ini masih dicari gitu ya Marilah kita serahkan kepada Yang berwajib gitu Biar mereka yang menelusuri Kita cukup mengawal gitu ya Kita cukup mengawal Semoga Dibalik layar My ASEAN IS Semoga secepatnya tertangkap gitu Dan ya Bagi rakyat Malaysia Bagi teman-teman yang ada disana Aka abang saudara-saudara disana Yuk Mari tunjukkan bahwasannya Kita bisa mendapatkan Anak ini gitu loh Dan Ya secara tidak langsung Dia sudah menjelekkan Negara Malaysia gitu Dan menjelekkan Menghina Indonesia gitu ya Menjelekkan dan menghina Indonesia gitu Ini adalah sebuah meruah Meruah sebuah negara gitu Jadi My ASEAN ini Kita buru Kita kawal Semoga anda ini Secepatnya ditangkep gitu ya Dan diadil secara hukum gitu Jadi saya salah arga disini Untuk mengundurkan diri Badan ke orang salam Minta maaf Jadi ya Silahkan share video ini Sebanyak-banyaknya Semoga video ini bisa bermanfaat Bagi penonton-penonton semuanya Jangan mudah terprovokasi ya Jangan mudah terprovokasi Mari kita berpikir cernih Dengan hati yang bersih Ini takutnya kita Dia satu orang gitu ya Membuat channel begitu banyak Untuk menghancurkan Untuk membuat panas Suasana Indonesia dan Malaysia gitu So jadi saya salah arga disini Untuk mengundurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye